Penyelenggara Umroh dan Haji Multazam Utama telah siap memberangkatkan para jama' haji. Multazam Utama juga akan selalu menyesuaikan kebutuhan ibadah haji bagi jama' lanjut usia. Menjelang keberangkatan ibadah haji pada tanggal 15 Juni, para calon jama'ah telah mengumpulkan barang-barang bawaan yang hendak dibawa ke Tanah Suci. Kumpulan kopar milik 233 jama'ah tersusun rapi di kantor pusat Multazam Utama di Jalan Lab Jensuprapto, Jakarta Pusat, siap untuk diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta hari Kamis ini. Jama'ah tersebut memang ada dari yang tahun sebelumnya yang terkena pemotongan kuota sebanyak 50% dan juga terkendala dari pembatasan usia di tahun 2022. Tentunya kita selalu mengedukasi jama'ah untuk ibadah utama kita adalah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ada pun nanti melaksanakan ibadah sesuai wajibannya, kemudian dijaga juga, diatur waktu makannya, apalagi kondisi cuaca juga yang cukup panas, sehingga kondisi pun juga bisa terjaga sampai pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, CEO Multazam Utama, Kiai Haji Imam Baswari menyatakan, pihaknya akan selalu siap menyesuaikan kebutuhan ibadah haji bagi peserta haji lanjut usia. Alhamdulillah, insya Allah Multazam tahun ini akan berangkatkan jama'ah. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jama'ah haji tahun ini lebih banyak yang tua. Dan insya Allah sudah disiapkan berbagai fasilitas yang memang untuk mendampingi lanjut usia, misalkan kursi roda, selama perjalanan, kemudian selama mau melaksanakan ibadah toaf dan shai, itu juga sudah dipersiapkan. Para jama'ah calon haji Multazam Utama akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat Oman Air, transit di Muscat, untuk seterusnya mendarat di Jeddah dan berakhir di Mekah.